Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang banget Cuma diaduk aja langsung jadi Dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, legit dijamin ya Kalau teman-teman coba yang resep ini pasti bakalan sukar bikin lagi Kue ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Bikin yang mudah rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuat, pertama kita siapkan 200 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus Siapkan teh, masukkan gula merah Lanjut, masukkan 4 sendok makan, gula pasir untuk 1 sendoknya penuh ya Masukkan setengah sendok teh, garam halus Kemudian kita masukkan 800 ml santan Ini saya dapat dari 1 butir buah kelapa ukuran besar Biar rasa kuenya enak dan gurih banget Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan Lalu semua bahannya kita masak ya Untuk masak semua bahannya, kita gunakan api sedang aja Kita masak bahannya sambil diaduk-aduk ya Supaya nggak pecah santan Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih Setelah gula merahnya sudah larut dan mulai mendidih seperti ini Selanjutnya kita masukkan 65 gram margarin atau boleh diganti dengan butter Di margarinnya ini kita campurkan ke dalam larutan gula merah Lanjut, kita aduk-aduk hingga margarinnya mencair dan tercampur rata Oh iya teman-teman, kalau coba resep ini gunakan santan segar ya Biar rasa kuenya wangi dan gurih Nah kelihatan margarinnya sudah mencair dan santannya sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Lalu kita biarkan larutan gula merah santan di suhu ruang hingga dingin Bahan selanjutnya siapkan 2 butir telur Di sini saya sudah siapkan wadah yang agak besar Lalu kita masukkan 2 butir telur utuh Untuk telur yang saya pakai ukuran sedang ya Kemudian kita kocok lepas aja Ini kita ngaduknya sebentar aja Di tahap ini teman-teman boleh tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Selanjutnya kita masukkan 330 gram tepung terigu pro sedang Masukkan larutan gula merah santan yang kita masak tadi Ini kondisinya sudah dingin Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata Tidak ada yang menggumpal atau menggerindil Oh iya teman-teman kalau coba resep ini Gunakan gula merah yang kualitasnya bagus Dan warnanya hitam pekat Biar nanti hasilnya cantik dan rasanya enak banget Setelah adonan sudah tercampur rata seperti ini Terakhir kita saring Biar hasilnya halus Tidak ada yang menggumpal atau menggerindil Kalau teman-teman lihat di akhir adonan ada yang menggumpal atau menggerindil Sebaiknya kita tekan-tekan menggunakan spatula atau sendok ya Pastikan adonannya halus Setelah adonan kita saring selanjutnya siap dikukus Sekarang kita siapkan cetakan Di sini saya gunakan cetakan plastik ukuran mini Untuk cetakan kita oles rata dengan minyak goreng tipis-tipis aja Di tahap ini untuk cetakan yang dipakai Tidak harus sama ya Teman-teman boleh saja gunakan cetakan apa saja yang ada di rumah Selain menggunakan cetakan mini Teman-teman bisa juga menggunakan cetakan loyang atau ukuran besar ya Lanjut kita oles semua cetakan hingga selesai Selanjutnya teman-teman kita masukkan adonan ke dalam cetakan Hingga hampir penuh seperti ini Karena nanti saat dikukus adonan akan sedikit mengembang Jangan lupa sebelum kita tuang adonan ke cetakan Diaduk-aduk dulu supaya tidak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya Di tahap ini teman-teman sudah boleh panaskan kukusan hingga mendidih Supaya nanti setelah adonan sudah ready seperti ini Lanjut kita kukus Sebelum digunakan kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet Biar wap air tidak menetes di atas kuenya Oke teman-teman adonan sudah siap Selanjutnya kita kukus selama 30 menit Atau pastikan kojo mininya mateng Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar biar matang kuenya benar-benar merata Setelah 30 menit kita kukus Bolo kojo mininya sudah mateng Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Seriusan teman-teman saat saya buka tutup kukusan Wanginya enak banget Nah setelah ini lanjut lagi Kita kukus sisa adonan hingga selesai Setelah bolu kojo gula merah mininya dikukus semua Hasilnya sebanyak 17 piece Nah itu tergantung ukuran cetakan yang kita pakai ya Kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin Setelah bolu kojo mininya dingin Sekarang kita keluarkan dari cetakan Untuk caranya mudah banget Cetakannya ini kita tekan-tekan aja Kemudian kita keluarkan Dan untuk hasilnya kelihatan teman-teman Cantik banget Mulus cocok buat teman-teman Jadikan ide jualan Lanjut kita lakukan hal yang sama Hingga semua kuenya kita keluarkan dari cetakan Nah gimana nih teman-teman Mudah kan Bikin bolu kojo gula merah mini Yang satu ini dijamin Resepnya anti gagal Cocok buat teman-teman Jadikan ide jualan Isian snack box Ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Setelah bolu kojo mininya Kita keluarkan dari cetakan Sekarang kita cobain Disini saya coba potong dulu Untuk tekstur bolu kojo mini yang ini Lembut ya teman-teman Kelihatan hasil dalamnya Kelihatan padat Namun hasilnya lembut banget Sekarang saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin Super enak banget Lembut Legit Gurih manisnya Pas recommended buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah nonton videonya yang gak habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.